Intro Pemilu 2019 sekian dekat berbagai cara dilakukan para politisi baik menuju kursi pencalonan legislatif hingga pemilihan presiden termasuk mengedepankan politik identitas yakni politik yang menjual sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara Apakah gaya ini dapat sukses meraih suara dan seberapa mengkhawatirkannya politik identitas ini dalam kehidupan berbangsa Simak selengkapnya dalam Melek Politik Istilah politik identitas sekian menjuat pasca pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Istilah ini bahkan seolah-olah menjadi tren di seluruh dunia pasca kemenangan partai sayap kanan Amerika Serikat Donald Trump di US election 2016 Namun sebetulnya apa sih politik identitas itu? Politik identitas dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan politik yang mengedepankan identitas yakni suku dan agama untuk meraih atau memobilisasi dukungan politik Ciri-cirinya dapat dilihat dari simbol-simbol suku atau agama yang digunakan oleh kandidat maupun pendukung kandidat selama kampanye Politik identitas bisa terlihat jelas dari program pasangan calon yang memihak satu suku atau agama tertentu Namun apa yang menyebabkan para kandidat menggunakan politik identitas? Pertama, karena persaingan yang ketat Ini dapat dilihat dari elektabilitas yang hampir sama Kedua, polarisasi suku dan agama pasangan calon Ketiga, polarisasi suku dan agama mayoritas pemilih Ketiga unsur ini dapat ditemukan pada pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Tidak terelakan, politik identitas pun seolah mendominasi Lantas, apakah politik identitas dilarang? Menurut peraturan pemilihan umum, tidak ada larangan untuk politik identitas Pasalnya, identitas memang melekat pada hakikat manusia Namun, penggunaan politik identitas yang terlalu mendominasi bisa berbahaya dan mengancam persatuan bangsa Yap, karena isu perpecahan yang ditimbulkan semasa kampanye berpotensi lanjut Meski pemilu sudah selesai Oh iya, meski banyak pihak yang menilai, politik identitas yang belakangan muncul di tanah air Terkesan mirip dengan pil pres Amerika Serikat atau US election Namun, menurut pengamat politik, jaya dihanan keduanya berbeda Pasalnya, walau terkesan rasis, politik yang digunakan Donald Trump untuk mengantarkannya menjadi Presiden Amerika Tidak masuk ke dalam kategori politik identitas Melainkan populis atau nasionalisme sempit Politik serupa juga digunakan dalam kampanye Jair Bolsonaro di pemilihan Presiden Brazil 2018 lalu Penggunaan politik populis tersebut turut mengantarkan Jair Bolsonaro meraih kursi Presiden Nah, kira-kira apakah penggunaan isu identitas di Pilpres 2019 akan efektif mendulang suara secara signifikan? Faktor identitas terutama Islam, agama, mungkin agak sulit untuk efektif di 2019 ini Karena di Jokowi ada ulama yang menjadi calon lagi Presiden Kan agak susah untuk mengantarkan Jokowi anti-ulama Kalau uang dia mengangkat ulama jadi calon lagi Presidennya Untuk mengantarkan Prabowo juga anti-ulama juga tidak bisa kan Uang dia didukung oleh bijetima ulama atau katakan sebagian ulama gitu Jadi, untuk mengatakan yang satu lebih Islam dibanding yang lain Di antara duanya sekarang lebih susah gitu Karena itu penggunaan isu-isu identitas saya kira tetap akan dipakai Tapi mungkin efektifitasnya tidak akan seperti di tahun 2014 Kualitas hasil pemilih 2019, kedugaan saya akan lebih banyak Ditentukan oleh kemampuan kedua kandidat Baik pertahanan maupun penantang Yap, meski pemilih berhak memilih berdasarkan faktor kedekatan termasuk suku dan agama Namun jangan lupa cermat dan kritis terhadap program yang ditawarkan ya Jadi sebagai generasi milenial saya memiliki hak pilih Kita harus cerdas dalam memilih Harus mau menggali informasi terkait dengan para calon Kemudian juga program kerja apa yang mereka tawarkan Untuk dapat menyesuaikan masalah yang ada di Indonesia Karena dengan memilih pemimpin yang benar Kita berkontribusi dalam kemajuan bangsa Kompetisi politik memang terjadi setiap 5 tahun sekali Tapi jangan sampai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang satu ini terpecah Hanya karena berbeda di dalam politik Syarifah Rahma, Luqmano Hakim, melaporkan untuk NET